Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginnya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga Pantekosta ketiga adalah pencuran roh kudus yang dasyat Di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastri Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Jeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pantekosta ketiga lahir di Indonesia Dan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini Percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan Untuk kita dapat menanggungnya Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar Ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjaman kudus hari ini Anda dapat mempersiapkan roti Atau menggantinya dengan biskuit atau crackers Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing Happy Sunday, God bless you Haleluya Puji Tuhan Shalom Kingdom Family Apa kabar saudara Mari kita bersuka cita bersama-sama Kita akan memuji menyembah Tuhan Karena dia Tuhan Allah Yang selalu bersama dengan saudara dan saya Yang setuju dan percaya Katakan amin Kita berikan tepuk tangan yang dasyat bagi anak kita Haleluya Puji dia Haleluya Tuhan Allah Ada di antara kita Sepakai pahlawan Yang memberi kemenangan Yang percaya Katakan yes Amin Katakan Berikan alamu Dengan alamu Ada di antaramu Sebagai pahlawan Yang memberi kemenangan Dalam kasihnya Kita ilmah hari Allah berguna Dengan kesukaan cita Dengan alamu Ada di antaramu Sebagai pahlawan Yang memberi kemenangan Alatah sehingga kita lupa hari Allah bergirap dengan kesukaan cita Tuhan Allah bersoran-soran Karena kita tidak bersoran Menjadi perayaan dan kesukaan cita Tuhan Allah di tengah kita Puji dia Alamu ada di antaramu Sebagai balawan yang memberikan menemani Dalam kasihnya kita dibaharui Allah bergirap dengan kesukaan cita Tuhan Allah bersoran-soran Karena kita tidak bersoran Menjadi perayaan dan kesukaan cita Tuhan Allah di tengah kita Tuhan Allah bersoran-soran Karena kita tidak bersoran Menjadi perayaan dan kesukaan cita Tuhan Allah di tengah kita Saya tepuk tangan sama-sama di rumah-rumah saudara Haleluya Suka cita berlimpah Katakan sama-sama sekali lagi Tuhan Allah di tengah kita Tuhan Allah bergirap dengan kesukaan cita Tuhan Allah bersoran-soran Karena kita tidak bersoran-soran Karena kita tidak bersoran-soran Tuhan Allah bersoran-soran Menjadi perayaan dan syukat cita Lebih lagi Tuhan Allah bersorak-sorak Karena kita dia bersorak Menjadi perayaan dan syukat cita Tuhan Allah bersorak-sorak Karena kita dia bersorak Menjadi perayaan dan syukat cita Tuhan Allah bersorak-sorak Tuhan Allah bersorak-sorak Tuhan Allah bersorak-sorak Haleluya Tepuk tangan yang dasyat bagi Allah kita Tuhan Allah Ada diantara kami Kemerayakan dengan syukat cita kehadiranmu ya Tuhan Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik Sungguh baik Dan sangat baik Bahkan sekalipun di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Haleluya Mari bersyukur Terima kasih Tuhan Tuhan Allah bersorak-sorak Tak pernah tinggalkan Selalu ada Tuhan Allah bersorak-sorak Tuhan Allah bersorak-sorak Tuhan Allah bersorak-sorak Kau layak terima pujian tertinggi Kau layak Tuhan Kau layak Tuhan Kami bersyukur Kami menyembah Kami memuji namamu Terima kasih Tuhan Segala perkara Dapat kami tanggung Di dalam dia Yang memberikan kekuatan Di dalam kehidupanku Terima kasih Tuhan Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan Sekali lagi sama-sama Tuhan setia katakan Segala perkara Dapatku tanggung Tuhan Yesus Di dalam dia Yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang selalu ada Dia setia Dia setia Penolong dan sahabat Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus Yesus ku Yesus ku tak pernah gagal Sekali lagi sama-sama Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yesus ku tak pernah gagal Amin Segala perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Memenuhi keperluanku Memenuhi keperluanku Tuhan Yesus Tak pernah dia mengecewakan Amin Yesus ku tak pernah gagal Come on Segala perkara Segala perkara Dapatku tangguh Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus 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 Yang percaya Tuhan pasti menolong Dia setia Berikan tepuk tangan bagi dia Katakan Sembara perkara Nama aku tangguh Di dalam dia Tuhan terima kasih Orang lama Kehadi sesuatu Lenggau sahabalah Tetap percaya Tuhan Tidak berani Segala penyakit Nama aku tangguh Di dalam dia Yang memberi Ketua Tuhan Tuhan bersebut Nama aku tangguh Dalam hidup kami Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tuhan setia Kami percaya Tuhan Tuhan Menolong Menolong hidup kami Tuhan setia Tuhan setia Tuhan kasih Tuhan yang terima Antnik Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja Ayo sambil angkat tangan sedara Hosana, Hosana, Amin Hosana bagi Raja Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja Haleluya Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja Hosana, 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 Maha Tinggi Raja Hosana, Maha Tinggi Raja Hosana, Hosana, Hosana Conchurch Hosana, Hosana bagi Raja Hosana, Amin Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja Sambathu Han Mayana, Mayana Ramo Mayana, Mayana Ramo Mayana, Mayana Ramo Hosana, Maha Tinggi Raja 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 Balaubannya Baralah 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 Sekali lagi hadapan Hosana 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 bagi raja Hosana 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 Oh saudara, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, haleluya, dimingginkan, Yesus sesuatu. Raja dalam hidupku, yang berpaksa, amin, yang berkuasa, Yesus tuhan. Lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus tuhan. Lagi dimuliakan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulah. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Yesus tuhan. Lagi dimuliakan, ditinggikan, Yesus tuhan. Lagi dimuliakan, Yesus tuhan. Yesus tuhan. Yesus tuhan. Yesus tuhan. Lagi dimuliakan, Yesus tuhan. Raja dalam hidupku. Raja dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau melawat kami hari ini dengan dahsyat. Mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Kesembuhan sedang terjadi hari ini. Suka cita yang besar. Tuhan nyatakan di tengah-tengah umatmu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Biar surga terus terbuka di atas kami. Malaikatmu naik turun ya Tuhan. Terima kasih. Kemuliaanmu dinyatakan. Kasihmu dicurahkan. Berkatmu dilimpahkan. Dan biar hari ini engkau berbicara Tuhan atas hidup kami. Telinga kami, hati kami, mata kami. Pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Dan biar firmanmu jadi pelita bagi kaki kami. Dan terang buat jalan kami hari ini. Nyatakan atas hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani. Dari tanggal 15 September 2023. Sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024. Kita memasuki tahun 5784. Yaitu P. Dalet. P. Dalet. Artinya 84. Angka 80 menggambarkan mulut. Tuhan kembali mengingatkan tentang peranan mulut kita. Biarlah mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Menjauh dari segala kejahatan. Dan saling membangun sesama kita. Kalau kita membaca dari Yohan 8 ayat 43 sampai dengan 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia. Memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Dan Bapak segala dusta. Saya ingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan berdusta. Iblis adalah pendusta. Dan Bapak dari segala dusta. Kalau kita sering berdusta. Itu berarti Bapak kita adalah iblis. Saya percaya kita akan mengerti semua ini. Dan saya berdoa. Tinggalkan. Segala macam dusta. Ikuti. Gendak Tuhan. Hari-hari ini. Kalau kita membaca Masmur 13-15. Siapakah orang yang menyukai hidup. Yang mengingini umur panjang. Untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata juga dalam Matius 20 ayat 36-37. Dia berkata. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang. Harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut bisa diterjemahkan juga. Sebagai apa saja yang kita ketik dalam sosmed. Kalau kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai ayat 10. Dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan. Kita tidak hanya percaya dengan hati saja. Tetapi juga dengan mulut harus mengaku dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita saksikan. Itu juga yang harus kita lakukan. Kasikan amin. Mulutku penuh dengan ujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Kepadamu ya Allah ku. Kepadamu ya Allah ku. Pada tanggal 5 Agustus 2023. Waktu MDPJ bulan Agustus. Pagi harinya saya masuk saat teduh. Biasanya saya membaca Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, Masmur dan Amsal. Di sini Tuhan berbicara kepada saya. Melalui Masmur dan Amsal. Saya tahu. Ini pesan yang sangat kuat buat kita semua. Masmur 27 M14 berkata. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nantikanlah Tuhan. Amsal 20 ayat 22 berkata. Janganlah engkau berkata. Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada kita ini. Nantikanlah Tuhan. Itu berarti. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan. Kita diminta. Banyak berdiam diri. Dalam hadirat Tuhan. Dalam doa. Pujian. Penyembahan. Bersama-sama dalam unity siang dan malam. Orang yang menantikan Tuhan. Orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Akan mengalami. Seperti apa yang dituliskan dalam Yesa 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari. Dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan. Dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Mereka berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan. Diperbarui kuatnya. Terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penang, berjalan tiada lelah Ajar ku harap kau Tuhan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai terletak Sebab Tuhan menopang tangannya Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh tak sampai terletak Sebab Tuhan menopang tangannya Angkat tangan kita Tuhan menopang tanganku Tuhan menopang tanganku Sekali lagi Sebab Tuhan menopang tanganku Haleluya Dalet atau angka empat Digambarkan sebagai sebuah pintu terbuka Dan juga digambarkan dengan seorang Dengan posisi yang membungkuk Menundo Yang melambangkan kerendahan hati Dan kesadaran Bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun Jika tidak diberikan oleh sang pencipta Daud adalah gambaran dari seorang Yang terus berupaya Untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan Nama Daud mengandung arti Dari kerendahan hati Kepada kerendahan hati Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 Maka murid Tuhan Yesus adalah mereka yang Hidupnya sama Seperti Kristus telah hidup Dalam Filipi 2 ayat 5 Seperti yang 11 Dikatakan Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertakuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Tak apa Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Tentang kerendahan hati Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki Kerendahan hati seperti Tuhan Yesus Dan mereka akan dipakai Untuk menyelesaikan amanah tagung Ku mahu hidup seturut kehendak Tuhan Ku mahu memberi semua yang ku dapat berikan Ku mahu cinta dia lebih dari semua Ku tak dapat membalas kasihnya Ku tak dapat membalas kasihnya Ku tak dapat membalas kasihmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hari-hari ini Kita telah meninggalkan P. Gimel Tahun 83 Dan memasuki P. Dalet 84 Gimel Angka 3 Merupakan gambaran sekor unta Yang dipakai untuk mengakut barang-barang Gambaran dari kemakmuran dan kekuatan Jadi Dapat diartikan Mereka yang kelihatannya memakai kekuatan Atau kemampuan Baik secara jasmani Atau finansial Yang sedang menuju Dalet 4 Yang merupakan proses Pembentukan Dan pemurnian Yang akan menghasilkan Kerendahan hati Untuk menjadi rendah hati Kita perlu Mengalami proses Perlu Ada pemurnian Sesuai dengan doa Tuhan Yesus Dalam Yohanes 17 Maka unity Adalah kunci utama Untuk terjadi penuhi jiwa Besar-besaran Rasul Paulus Dalam Filipi 2 Ait 2-4 Mengajarkan kepada kita Tentang unity Yang didasarkan pada Kerendahan hati Disitu dikatakan Hendaklah kamu Sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau puji-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang Menganggap yang lain Lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan Orang lain juga Hari-hari ini Kita sedang berada Dalam era Pentakosta ketiga Yang mengakibatkan Penungguan jiwa Yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus Datang kembali Kita harus unity Supaya terjadi Kolaborasi Tembok Yerehu Dunia Terlalu besar Untuk dapat diruntuhkan Kalau sendiri-sendiri Belum lagi Masing-masing Aliran kekristianan Memiliki Banyak kelemahan Namun Kalau berkolaborasi Tembok Yerehu Dunia tadi Akan lebih mudah Untuk diruntuhkan Amen Memasuki usia 35 tahun Dari gereja kita GBI Jalan Jenderal Gartos Broto Kita diingatkan Bahwa DNA Gereja kita Adalah restorasi Pondok Daud Yaitu doa Pujian Penyebahan Bersama-sama Dalam unity Siang dan malam Pondok Daud Direstorasi Supaya terjadi Penuaian jiwa Besar-besaran Ternyata Restorasi Pondok Daud ini Untuk mempersiapkan Pentecostal ketiga Untuk mempersiapkan Pentecostal pertama Dalam kisah Rasul Fasal yang pertama Ayat 14a Dituliskan Bahwa Pada waktu Di kamar loteng Yerusalem Murid-murid Tuhan Yerus Bertekun Dengan sehati Dalam doa Bersama-sama Ini bisa diartikan Mereka berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Bersama-sama Dalam unity Siang dan malam Ini adalah Prinsip Restorasi Pondok Daud Hal yang sama Terjadi pada Waktu Pentecostal kedua Di Asusa Street Revival Tahun 1906 Tahun 2009 Tuhan Berbicara Kepada saya Bahwa sebelum Kedatangannya Yang kedua kali Maka akan ada Pencurahan Roh Kudus Besar-besar Ternyata Tahun 1909 William Seymour Hamba Tuhan Yang dipakai Di Asusa Street Revival Bernubuat Bahwa 100 tahun Kedepan Akan terjadi Pencurahan Roh Kudus Yang dasyat Melebihi Yang terjadi Di Asusa Street Gerakan ini Bahkan tidak akan Berhenti Sampai Tuhan Sudatang kembali Tahun 2013 Tuhan memberikan Nama pencurahan Roh Kudus ini Sebagai Pentecostal Yang ketiga Ini terjadi Di konferensi Empower 21 Asia Di SICC Indonesia Pada tahun 2013 Ini juga Dalam Global Council Meeting Empower 21 Di Hawaii Tuhan Berbicara Bahwa Tahun 2033 Tahun 2033 Setiap Orang Akan mendapatkan Kesempatan Untuk berjumpa Secara Otentik Dengan Tuhan Yesus Melalui Kuasa Dan hadirat Roh Kudus Pada waktu itu Saya juga Hadir Setiap Kali kita Mendapatkan Nubuatan Yang kita Lakukan Memperkatakan Meskipun Tidak Mengerti Termasuk Billy Wilson Sebagai Global Chair Empower 21 Ada Kesempatan Menarik Dari Bill Wilson Selama Mendapatkan Nubuatan Ini Dia pergi Ke Manila Filipin Untuk Menonton Konser Planet Sheakers Dia berpakaian Warna Merah Tiba-tiba Di tengah Konser Acara Itu Dihentikan Oleh Pimpinannya Yang bernama Neil Smith Dia berkata Ada Suara Tuhan Kemudian Dia menunjuk Pada Billy Wilson Dan berkata Hai Tuhan Yang berpakaian Merah Saya tidak Tahu Anda Saya tidak Kenal Anda Tetapi Tuhan Berbicara Anda Harus Berpikiran Besar Terus Terang Saya juga Berpikiran Seperti Billy Wilson Bagaimana Mungkin Hal ini Terjadi Dan Hal ini Terjadi Selama Beberapa Tahun Bulan Mei Tahun 2022 Ada World Prayer Assembly Di Lantai 11 SACC Tower Yang dilaksanakan Secara Hybrid Ada Tiga Pembicara Yaitu Billy Wilson Rick Warren Nicky Gamble Yang berbicara Hal yang Sama Yaitu Tentang Tahun 2033 Billy Wilson Mewakili Aliran Pentecostal Rick Warren Mewakili Aliran Baptiste Dan Nicky Gamble Mewakili Anglican Semua Mendapatkan Hal Yang Sama Bahkan Rick Warren Mendapatkan Bahwa Tahun 2033 Adalah Goal Penyelesaian Amanat Tagung Tiba-tiba Saya mendapatkan Suatu Pengertian Saya berkata Berteriak I got it I got it Pada Waktu Di EPT Bulan Juli 2022 Yaitu Saat Dimulainya Pembangunan EPT Associated Prayer Tower Saya bersaksi Tentang Hal ini Billy Wilson Juga ada Di sana Saya percaya Ini merupakan Peneguhan Tentang Mubuatan Yang didapatkan Tahun 2013 Yaitu Tentang Tahun 2033 Itu Tema Konferensi Di Amsterdam Yang tadinya Adalah Evangelism A new era Of evangelism Is downing Diubah Menjadi Everyone A new era Of evangelism Dalam konferensi ini Membicarakan Tentang Tahun 2033 Ini diikuti Oleh sekitar 6.000 orang Dari 130 negara Yang hadir On-site Dan 22 Negara Secara Online Saya berbicara Dua kali Yang pertama Di workshop Dan yang kedua Di Olympic Stadium Hari terakhir Saya berbicara Tentang Pentakostik ketiga Menjelang Akhir Dari konferensi ini Dalam rapat Diputuskan Bahwa Tahun 2024 Akan ada Konferensi Empower 21 Everyone Asia 2024 Reaching Every person On Earth Di Indonesia Tanggal 3-5 Juli 2024 Di SICC Dan tanggal 6 Juli Di Stadion GBK Kita percaya Ini adalah Trigger Kegerakan Dari Next Gen Dunia Anak-anak Muda Pada waktu Di Amsterdam Di hadapan Global Council Meeting Empower 21 Saya berkata Bahwa saya percaya Tahun 2033 Setiap orang Akan mendapatkan Kesempatan Untuk berjumpa Secara Authentik Dengan Tuhan Yesus Melalui kuasa Dan hadirat Roh Kudus Dan saya berjanji Kepada Tuhan Akan habis-habisan Melayani Tuhan Saya mau berdoa Buat sodara Ada berapa Banyak Di antara sodara Yang akan berkata Seperti saya katakan Tuhan Saya mau dipakai Oleh Tuhan Untuk menyelesaikan Amanat Agung Dan saya akan Habis-habisan Melayani Tuhan Ada berapa banyak Yang mau berjanji Seperti itu Angkat tangan sodara Mari katakan Bersama saya Come Holy Spirit Fall in this place I need more And more Of you Fill me again With the power Of your spirit Lord I'm crying out For more And more Of you Mari angkat tangan sodara Kita berbahasa Sekarang Kurang Apatah Tuhan Tuhan Curahkan rombong Curahkan rombong Urapi kami Tuhan Urapi kami Semua Urapi kami Ya Tuhan Urapi Untuk menyelesaikan Amanat Agung Kami akan Habisan-habisan Melayani Tuhan Urapi kami Urapi kami Curahkanlah Kuasamu Tuhan Mujisan terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasamu Tuhan Mujisan terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasamu Tuhan Mujisan terjadi sekarang ini Mujisan terjadi sekarang ini Mujisan terjadi sekarang ini Sekali lagi Mujisan terjadi sekarang ini Mari Surah-surah Kita akan masuk Dalam perjamuan kudus Kita akan mengingat Ayat ini Sebab setiap kali Kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Perjamuan kudus Adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri Setiap kali kita masuk Dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus selalu berkata Biarlah ini menjadi Peringatan akan aku Karena itu Mari Arahkan hati kita Kepada kebaikan Tuhan Kita akan mengingat Kebaikan Tuhan Supaya kita lebih Mengasih Tuhan Yesus Kita lebih mengasih Satu dan lain Mari tulungkan kepala Bapak Siapakah kami Sebelum kami mengenal Engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah Maut Mati Tapi engkau yang tidak berdosa Telah dijadikan dosa Oleh karena kami Engkau harus turun dari Sorga mulia Menjelma menjadi manusia Mati Ganti kami dengan Penderitaan yang luar biasa Sungguh Kami pikirkan betapa Baiknya Engkau ya Abah Engkau Jadikan kami Sebagai anak-anakmu Engkau berkati Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau sembuhkan kami Engkau juga tegur Kalau kami salah Kalau perlu dihajar oleh Tuhan Itu engkau ya Abah Itu engkau Tuhan akan memberkati kita semua Melalui perjaman kudus Tapi Tuhan mau Kita makan dan minum Dengan cara yang benar Karena itu Masing-masing sekarang berdoa Introspeksi Lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa Yang Tuhan ingatkan Langsung minta ampun Ampuni Ampuni saya Tuhan Ampuni Minta ampun Minta ampun Minta ampun Supaya diberkati Tuhan Minta ampun Ampuni saya Tuhan Terima kasih Kami akan masuk Dalam perjaman kudus Dengan hati yang penuh Ucapan syukur Dalam nama Yesus yang berdoa Amin Dara Mari Angkat roti Di tangan kanan kita Tinggi-tinggi Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Itu bahwa Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sudah itu Yang mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringat Tanakan aku Soalnya dikasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Dalam nama Yesus Angkat cawan Angkat cawan di tangan kanan kita Tinggi-tinggi Mungkin juga yang mengambil cawan Sudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeterkan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Anakan aku Soalnya dikasih Tuhan Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita Dengan darah Yesus Mari kita minum Dalam nama Yesus Angkat tangan kita Di depan Tuhan Ucapkan syukur Dan terima kasih Dengan suara Jangan diam Tuhan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kau menyembuhkan yang sakit Kau menyembuhkan yang sakit Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan terima kasih Kesembuhan terjadi Terima kesembuhan Terima 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 kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai kita semua Mulai hari ini Sampai Tuhan yang datang Menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama Katakan Amin Terima kasih Anda telah mengikuti Ibadah online hari ini Ibadah minggu depan Pada hari minggu Tanggal 22 Oktober 2023 Ibadah akan dimulai Pukul 10 pagi Pesan firman Tuhan Akan disampaikan oleh Pastor Ferry Ignatius Ibadah Kingdom Tins 22 Oktober 2023 Pukul 10 pagi Yang akan dilayani oleh Kak Mitra Pangaribuan Untuk teman-teman Tins Yuk bergabung dalam Ibadah Kingdom Tins Kita bersama menguatkan Dan mengeratkan hubungan Di Kingdom Tins See you next week Ibadah Kingdom Kids Mengadakan pertunjukan Panggung boneka Jakarta Joyful Kids Minggu 22 Oktober 2023 Pukul 10 pagi Dengan tema Kepercayaan Abraham Di Uji Halo adik-adik dan papa mama Jangan lupa untuk ikut Ibadah Kingdom Kids Karena minggu depan Kita akan ada Panggung boneka bersama Jakarta Joyful Kids Ibadah Wise Woman Akan dilaksanakan Pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 Pukul 10 pagi Bertempat di Taman Ragunan Marga Satwa Dalam sesi Sharing Live Dengan dress code nuansa putih Dan celana jeans Minggu kedua tiap bulan Akan diadakan baptisan air Bagi jemaat yang belum dibaptis Dan rindu memberi diri untuk dibaptis Dapat menghubungi Pendeta Jafar Tamerin MTH Di nomor berikut ini Persembahan umum Syukur dan persepuluhan Dapat Anda berikan Melalui QR Code berikut ini Scan QR Code yang tertera di layar Atau yang tersedia di depan bangku Anda Persembahan melalui QR Code Tidak dipungut biaya apapun Persembahan umum Persepuluhan Diakonia Dapat Anda transfer Ke nomor kening berikut ini Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri Kami menghimbau untuk selalu Menjaga kebersihan Di sekitar lantai 3 Baik di ruangan Dan di koridor Berikut beberapa hal Yang dapat dilakukan Untuk menjaga kebersihan sekitar 1. Makan di ruang Yang sudah disediakan Seperti di depan lift kargo Tidak di koridor 2. Tidak membawa makanan Atau minuman ke ruang ibadah 3. Membuang sampah pada tempatnya Demikian untuk kenyamanan kita bersama Terima kasih Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!